Proses reklamasi atau penguruhan membutuhkan jutaan non-kubik material dikerukkan diakut dari gunung kapur Bogor Pulau Teribu hingga Karangatu, Provinsi Bantan Demi membangun kota pantai berbentuk pulau-pulau Akan berdiri filau-filau mewah, apartemen elit, perkantoran elit, tempat hiburan rekreasi mewah Khusus untuk kalangan jet-jet-jet, karena harganya pasti mewah dan mahal Artinya khusus tempat tinggal orang-orang kaya Betul! Dalam perjalanan proyek reklamasi, mengubah lautan menjadi daratan Menimbulkan dampak lingkungan sosial, ekonomi, hukum merembet kepersoalan politik Tantoloyapel! Tantoloyapel! Siang ini kita kentangin ketuaan besar Belanda Kita tahu betul, persis bahwa Belanda sangat memuruk keuntungan dari proyek reklamasi di Jokowiak Kita ingat betul, bagaimana beberapa tahun siang meratakan kita juga menjadi sumber dari memasukkan Belanda Untuk memperbaiki perekonomian yang semakin memburuk di Eropa sana Untuk itu saya akan tanjilkan Bang Kojek, ini udah kayak pitung, ya enggak? Simul pahlawanan warga Jakarta terhadap penjajahan, ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol, saya sebagai anak petawi asli Saya punya radio, saya rapper juga Kebetulan hadir di sini, kenapa pakai baju style pitung? Karena sudah digambarkan sejak buluan tahun lalu Dimana pitung itu memperjuangkan aspirasi rakyat yang tanahnya dipatok-patok sama Belanda Yang kampungnya diinjak-injak sama company Yang dimana nelayan-nelayan itu dibikin utangnya banyak terus enggak punya perahu Enggak punya rumah, jadi masa depannya terbengkalai Hari ini, satu kata yang harus terus kita terlihatkan Walaupun semangat kita dikembosin, kita harus terus berkatakan Lawan! 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 Si pitung pembasmi kejahatan Musuh Tuhan tanemata duitan Melawan company pengambil upeti Bersama si CI bakal menghabisi Si AP AJ yang merosin rakyat Emang tuh company-company bejak Kepala tuan tanemata di Arab Bikin orang-orang pada melarap Lawan! Dan memaham rekomasi! Assalamualaikum Saya sebagai nelayan muara anke asli, bukan palsu Silahkan yang gak terima silah patung Saya adalah nelayan asli, muara anke dengan pendudukan KTP Asli, bukan palsu Saya yang gak terima dikatakan nelayan muara anke pansali Palsu Dari dia sendiri mamalah kurang terbaca ya Karena denger orang semuanya pada muara anke nelayan palsu Yang nutup puluh D Saya gak nerima selanjutnya Dari awal titik Sampai sekarang Sampai sekarang Saya tetap dengan menerima Dan lagi Sebaliknya Karena saya tuh Permasalahan Reklamasi puluh D Dari awal saya hadir Belum akhir ma Karena masih Terus-terusan yang namanya Usul ke usul Demon ke demon Nemuin segala galah Udah capek saya Cuma karena solusi Dari pemerintah itu sama sekali Belum ada ke saya Yang nelayan asli Yang dicari solusi Penjilat Pengelak Pengkhianat Penjahat Remanesan Sayangkan Terima kalau selanjutnya terus-menerus Begitu Saya nelayan asli Bukan gadungan Bukan palsu Sampai kemanapun juga Saya tuntut Tolak reklamasi Sebab belum terakhir Solo siapapun juga Belum pernah Datang kebangsalis Siap Siapapun orangnya Yang masih bertindak Saya yang ikut Siapapun juga orangnya Dengan hormat pendidikan saya Nol Cuma dengan hormat saya Yang mau disiasiakan Itu tampak guna Kata tidak menjawab Sama sekali Pemerintah semuanya Ampirata Maaf Maaf Saya Karena udah Merasa mau perjalanan Hampir satu tahun Pak Belum ada solusi Ke saya Yang nelayan asli Itu banyak Ke palsu Tidak hanya yang hasil Dibilang pasu Maka pernah beradaban di kantor Gubernur Raho Saya orangnya Mengsalih Yang menyatakan Melayan asli Tidak terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena Belanda terus saja mendorong investasi yang Berkedok Pembangunan Perlindungan pesisir Jakarta untuk menghindari banjir Padahal itu hanya berkedok saja Mereka ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari proyek pembangunan Reklamasi 17 pulau dan tanggul laut raksasa yang mereka dorong sebagai NCICD Yang ada adalah mereka memaksakan solusi dengan membangun tanggul laut raksasa Padahal kita bisa memahami Bisa mencari solusi yang lebih murah dan lebih aman Seperti melakukan penghentian pengambilan air tanah Dan pembangunan beban bangunan yang tidak terlalu berat Oke Jadi dia tanya sama kita nih Kita ngapain disini Oke So we are part of Safe Jakarta Bay Coalition Yes We are here about your government involvement on this project And we already write a letter to the Prime Minister and Suat Radius But we have never get any formal response from your government Twice We send the letter twice And there is no response The formal response So currently we are here To asking about your commitment On this project Because we have a really huge objection On this project This is the affected people of this project Okay Let me first say If you have sent already two times a letter I will ask if we have received the letter If we have not received it I will come back to you And ask you copy again And we have the response to the letter So that's the first commitment I would like to make You will get a response So 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 He is He is So So He is Aku, saya tadi bilang, dia akan nanya, ngapain kemari? Saya bilang, kita kemari karena kita udah ngeluh surat dua kali, tapi kita gak ada respon. Nah, jawabannya sih Bapak, dia bilang, nanti bakal ini proses lebih lanjut lagi katanya. Bapak! Bapak, dia berubah, dia beribang pada kung 한번 ber JR ingin kalian menjepungin tuang, maka kita benar correctedan kamu. Terima kasih telah menonton 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 Okay, maybe you want to... I think it's a long letter, so I'll take, we take a... Oh, we're going to... Dia lama, terus dia suruh nungi kita lebih lama lagi, ya enggak? Lama lagi, no! I'm really aware, we're really aware that we have a lot of concerns. If we do large projects in the Netherlands, we also have discussions with the neighborhoods, because if you do large infrastructure projects, there will always be issues to be here in Melbourne. So... Ma, katanya kalau... Kalau orang-orang pelanda punya project di Jakarta, dia ada dialog. Ada diskusi ada, kak? Ya! 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 I believe that if that's not in place, we should set up a structure through which there can be a sincere dialogue between the people. So what I was trying to explain is that we also have funds available to support dialogue on those kind of issues. That's the point I wanted to make. It's called our strategic partnership about dialogue in descent, which we can use to organize consultations and discussions with affected people. At the time that you want to push, there is a dialogue, and then the project is still continuing. In their village, the project is still continuing, and still their livelihood is threatened by your project. So what is your answer about it? We cannot wait anymore. Because we have no life. I understand what you're saying, and what our commitment is coming is that we would be very helpful to serve the virus. The committee that I would like to make today. Do you have any card? Yes, I will not get a number, but I will make sure that you get my business card. So we, my commitment I can make today that we can help you to serve the dialogue on this project, so that we can channel the worries and the issues people facing. That's also how we are doing it in the Netherlands, and we are here also to help you to organize this. So that's what I can make today for you today. And we are not the owners of the project. We are just helping the government to help Indonesia step further. This is our project in Indonesia. We would like to help to make the department the same. We are very much aware of the fact that there are also a lot of concerns about it. And also in the Netherlands, if we do the large projects, there are index studies on the social infrastructure, there are index studies on the environment. I have heard you, I know, I'm aware of that. So, my commitment to you is that we will be able to help you support. That's a commitment. We are coming to a government channel. We are meeting the deputy deputy Dubes, and they will only respond to the letter that we had in the month before, with the protest of our我們的 investments in the Netherlands, and their support of the government- pulse in the Netherlands, that they are having the pressure of the government-ulisans in the world. Nah kami memprotes bentuk-bentuk pembangunan yang mereka dorong dengan perusahaan-perusahaan tersebut Karena itu sama sekali berbeda 180 derajat dengan apa yang mereka lakukan di negara mereka Kita tahu sendiri di negara mereka reklamasi tidaklah membuat pulau-pulau palsu Tetapi mengreklaim pulau wilayah daratan yang hilang Dan dilakukan dengan prinsip pembangunan lingkungan yang benar Mereka memastikan hak asasi manusia tidak tergusur, terlanggar Dan apa yang terjadi di Jakarta adalah pelanggaran HAM dan adanya penggusuran masyarakat Dan ketika mereka mendorong di Indonesia, mereka sama saja mendorong hal terlalu terjadi Ada sekitar 10 ya, 10 perusahaan berada Tapi yang kami cermati ada 2 yang berkait dengan reklamasi yang saat ini berjalan Yaitu Witteven Boss, Royal Hearts Conning, dan Bos Kalis dan Van Ord Empat perusahaan tersebut sangat berkait kelindahan dengan reklamasi yang sedang berjalan saat ini Yaitu Pulau C, Pulau D, dan Pulau G Dimana Bos Kalis dan Van Ord mendapatkan jaminan ekspor kredit dari pemerintah Belanda Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah Belanda sangat berkepentingan mendapatkan keuntungan dari proyek ini Hidup dalam tradisional Indonesia Tidak reklamasi Tidak reklamasi Hidup rakyat Indonesia